Kurikulum Merdeka Belajar Namun kenyataan masih banyak sekolah yang tidak melaksanakannya Hal tersebut karena keterbatasan SDM Disampaikannya, kendala lain dalam penerapan kurikulum tersebut Yakni karena minimnya sarana-prasarana dan SDM yang belum maksimal Serta mentalitas siswa Dinilainya, masih banyak siswa dan guru yang masih butuh penyesuaian dalam kurikulum baru tersebut Penerapan kurikulum Merdeka Belajar hingga saat ini belum maksimal Ini pekerjaan rumah bagi instansi terkait Kata Sami Udin, Anggota Komisi 4 DPRD Sumeneb Sementara itu, Kasih Penma Kemenak Sumeneb Muhammad Sadik mengatakan Bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar masih belum sepenuhnya dilaksanakan di semua sekolah Untuk saat ini, kurikulum baru itu masih butuh penyesuaian Dijelaskannya, dari jumlah 1.607 sekolah di Sumeneb Yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar hanya sekitar 10 sekolah Hal tersebut karena semua sekolah keterbatasan SDM Imam Mahdi, Syahid Mujitahidi, KMA Fisu melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!